Selanjutnya, mari kita ikuti sambutan wali kota yang dibacakan oleh Sampai Yoi Kota dan kemasrakan dengan sumber daya manusia, perbaruan polisi dan hitam dipersehatan. Sebelum saya dibacakan sambutan wali kota, pertama saya sudah pakai masker dengan camata. Jadi kondisinya memang haruskan orang menjaga diri masing-masing. Bapak Ibu sudah pakai camata itu bagus, terpukasi bisa ini lagi. Pak Wali Kota berhalangan hingga kami dikunduk. Tadi Pak Ketua bilang asisten satu, membawa acara dengan staf alih, karena memang saya selain staf alih, saya adalah VLT asisten satu, jadi mau pilih banyak. Baiklah, saya selalu membacakan sambutan wali kota, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami berhati, Ketua KPU, Kota Tidur Eko Pelawan, akan menghormati Pak Ketua KPU, Pak Kudya Utama dan Pak Komisioner, yang kami hormati Pak Ketua KPU, Kota Tidur Eko Pelawan dan Komisioner, yang kami hormati Pak Ketua KPU dan Komisioner Pak Waslu, Bapak Ibu, Ketua Ketua Partai, Pimpinan Organisasi, para insan pers. Hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sungku dan puji kita hati-hati-hati Allah SWT atas nikmat sehat dan kesempatan, yang dianggungkan kepada kita semua, untuk berkumpul di tempat ini, dalam kegiatan prosimian media center KPU, Kota Tidur Eko Pelawan. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, sukses dan aman hingga selesai. Atas nama pemerintah daerah Kota Tidur Eko Pelawan, saya mengapresiasi atas prosimian media center KPU, Kota Tidur Eko Pelawan. Hal ini menimbulkan KPU, Kota Tidur Eko Pelawan, sangat antusias dan siap menyambut pemilihan dari kota dan wakil dari kota, Kota Tidur Eko Pelawan tahun 2020, dengan tingkat keterbuatan informasi yang tinggi. Hadirin yang berbahagia saat ini, keterbuatan informasi publik menjadi sesuatu yang mutlak bagi masyarakat, di mana pemerintah juga mengamalkan hal tersebut dan diatur dalam menangkutan nomor 14 tahun 2008 tentang keterbuatan informasi publik. Hal ini pulauan yang mendasari bahwa menyambut memilihan oleh kota dan wakil dari kota Kota Tidur Eko Pelawan tahun 2020, media center nantinya bisa menjadi jembatan informasi resmi KPU Kota Tidur Eko Pelawan yang berperan penting untuk bisa membaca keberan masyarakat. Media center juga saya harapkan mampu menjadi penyari berita poas yang bisa merugikan pasangan calon. Berita-berita yang tidak jelas, keberadaannya bisa dimanimalisir dengan adanya media center ini. Sekaligus sebagai tahapan sosialisasi yang mampu meningkatkan jumlah pemilihan nantinya. Hadirnya berbahagia, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tidur Eko Pelawan tahun 2020 sudah dipastikan akan berlangsung pada akhir tahun ini, pada tanggal 9 Desember 2020. Semoga persiapan untuk tahapan-tahapan dapat disiapkan oleh KPU Kota Tidur Eko Pelawan yang baik dan tepat. Saya juga berharap agar KPU Mampu mengimbangkan tugas ini yang tetap menjunjung pelaksanaan pemilu yang langsung umum, bebas dengan rahsia, serta jujur dan hati. Sebagai mitra, tentunya saya juga berharap pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tidur Eko Pelawan tahun 2020 dapat berlangsung aman dan aman, tanpa timurnya cipratan yang mengganti keamanan yang ketiba-tiba masyarakat. Hadirnya berbahagia, sebelum mengandung di sambutan ini, bahwa kita sama-sama berdoa semoga Allah SWT, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, melindungi dan menjauhkan negeri ini dari segala musibah dan percana, sehingga masyarakatnya selalu hidup dalam keadaan aman, nyaman, dan tahan. Demikian yang dapat saya sampaikan atau perhatiannya, diutapkan terima kasih. Bila kita kiri kiri hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat sore, Sukur, Duhuhu, Tidur Eko Pelawan, Kapten Haji Ali Ibrahim, Magistri Tukur. Terima kasih telah menonton!